Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Sekarang kita akan merakit PCB yang baru kemarin di-unboxing paket PCB-nya, yaitu cetakan dari PCBWay. Seperti inilah hasilnya. Langsung saja kita lakukan perakitan. Dimulai dari komponen yang bernama resistor. Di sini ada 4 ya. Kemudian setelah resistor adalah dioda. Di sini ada 2, kemudian kapasitor, transistor, soket IC, trim port, ada 2, elko, kemudian relay, led ya, berjumlah 10. Bebas mengwarna apa saja, di sini yang tersedia led warna merah ya. Kemudian, setelah ini terminal block untuk input dan keluaran IC LM3914 dan voltmeter. Setelah selesai dirakit, hasilnya seperti ini. Jumper ini digunakan untuk memilih antara mode dot atau bar. Terminal block pin ini merupakan input power supply-nya. Sedangkan relay ini diaktifkan oleh led terakhir. Untuk lebih jelasnya, simak skemanya berikut ini. Kemudian, saya buat layout-nya seperti ini. Baiklah, langsung saja kita praktekkan rangkaiannya dengan memasang kabel input tegangannya. Setelah terpasang, kemudian kita sambungkan dengan power supply variable. Sebagai contoh, saya akan atur tegangan ke batas maksimal misalnya 12,6 volt. Kemudian, setelah tercapai tegangan 12,6 volt, seperti ini. Lalu, trim pot, kita putar ya. Ini di sini, kita putar sampai led menyala sampai yang led terakhir ya. Karena led terakhir terhubung dengan relay. Jadi, ketika relay hidup maka tegangan akan diputus. Nah, seperti ini, kita akan coba tegangan, kita akan turunkan. Kemudian, kita akan naikkan sampai led terakhir. Nah, ketika led terakhir menyala, dia sampai ke 12,6. Selanjutnya, kita ubah dulu untuk tampilan dari mode bar ke mode dot, agar terlihat untuk penunjukan tegangannya. Kita lihat perubahannya dengan menurunkan untuk tegangannya. Nah, jadi seperti ini ya, mode dot. Kemudian, kita naikkan sampai led terakhir dan menunjukkan tegangan 12,6 ya, 12,7. Selanjutnya, saya akan mencoba set tegangan ke 14,2. Kemudian, trim pot akan saya putar sehingga led turun. Kemudian, naikkan lagi sampai led terakhir menyala. Nah, kalibrasi 14,2 selesai. Kita akan coba tes ya, kita turunkan dulu dan kita akan naikkan perlahan hingga led terakhir menyala dan di sana tegangan terukur 14,2. Nah, saat led terakhir menyala, itu artinya relay pun aktif dan memutus tegangan yang masuk. Di sini sudah saya pasang lampu pijat dan di sini saat tegangan di atas 14,2 volt, maka relay aktif dan keluaran terputus. Ketika tegangan di bawah 14,2 volt, relay akan menyambung dan proses pengecasan dimulai. Ketika tegangan naik sampai 14,2 volt, maka relay akan memutus kembali. Mari kita lihat lagi dalam mode bar grab. Seperti itulah cara kerja rangkaian yang kita buat pada video kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.